Intro Saudara tim Kabadi KESDAM 9 Udayana keluar sebagai juara setelah di babak final mengalahkan tim Kabadi KESDAM 9 Udayana dengan skor 29-25. Kejuaraan Kabadi yang dilaksanakan di lapangan Makorem 163 Wirasatya melibatkan 27 tim di jajaran Korem 163 Wirasatya. Kejuaraan Kabadi internal Korem 163 Wirasatya yang berlangsung dua hari ini kemarin ditutup pangdam 9 Udayana median TNI Wisnu Bawad Tenaya di lapangan Makorem. Kejuaraan berlangsung meriah karena setiap tim yang tampil berusaha untuk saling mengalahkan lawan-lawannya. Tim Kabadi KESDAM dan KESDAM cukup tangguh bagi lawan-lawannya dan melaju ke babak final. Di partai puncak kedua tim ini menginginkan kemenangan sehingga permainan cukup ketat dalam pengumpulan poin. Semangat pantang menyerah yang diperlihatkan tim Kabadi KESDAM 9 Udayana mampu mengungguli perolehan poin dari KESDAM sehingga mengantarkan KESDAM meraih peridikat terbaik keluar sebagai jual pertama. Pengurus PB Foksi memberi apresiasi tinggi terhadap kepedulian jajaran kodam 9 Udayana dalam pengembangan olahraga Kabadi di lingkungannya. Kedepan pihaknya akan melebarkan sayap ke beberapa daerah di Indonesia juga menyasar jajaran TNI. Kabadi itu adalah salah satu olahraga yang dipertandingkan di tiga event Asia. Asian Beach Games, Asia Indoor dan Martial Art, kemudian Asian Games sendiri. Jadi itu adalah olahraga salah satu-satunya olahraga yang dipertandingkan di tiga event Asian. Jadi pastilah Indonesia ingin menginginkan juga mendapat tempat terhormat. Kalau mungkin di tiga-tiga event itu minimal dalam satu event itu kita harus mendapat tempat terhormat. Itu yang menyebabkan kita dengan semangat ingin melebarkan sayap dari Kabadi ini. Tidak hanya di Bali, tapi juga di seluruh Indonesia. Apresiasi pengembangan dan peningkatan prestasi cabang Kabadi di Bali juga disampaikan Ketua Konibali Ketut Suandi. Di sela-sela penutupan kejualan Kabadi internal Korem 163 Witas Satya kemarin, Ketut Suandi berharap dengan memulai pembinaan di jajaran TNI, ke depan diharapkan dapat mencatat prestasi di tingkat yang lebih tinggi, membawa nama harum bangsa dan negara. Musting Ramertiase, TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!